Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Thomas Riko Channel, gue Riko Kucing dan selamat datang kembali di game Ragnarok Origin lagi nih guys Oke guys, jadi di video kali ini ya, gue pengen kasih tau kalian ya bener gak sih dailynya tuh kalo kalian main Ragnarok Origin tuh 3 jam sehari, 4 jam sehari tuh udah kelar bener gak sih ya? Jadi di video kali ini gue pengen kasih tau kalian daily apa aja yang musik kalian lakuin setiap habis reset atau setiap kalian login setiap harinya gitu ya oke disini gue pake Charmong gue karena di Charmong gue ini udah kebuka beberapa fitur-fitur yang mesti di daily ya oke kalo gue, ini sekali lagi kalo gue ya, gak tau kalo orang lain kalo gue, yang pertama gue lakuin begitu gue online, gue itu akan langsung ngabisin stamina dulu nah kalo kalian pengen stamina nanti disini ada gambar shield kayak gini, kalian klik aja jadi ini ada tulisan 150 menit, jadi 150 menit ini apa bang? nah, ini tuh kalian bisa grinding monster, grinding itu ibar kata bunuh monster terus ya kayak AFK lawn monster lah, itu 150 menit tapi tenang aja, 150 menit ini bisa lo akalin dengan cara lo makan permen bro ini kan 150 menit ya nah ada item yang kayak magic candy ini yang permen, kalo kalian pake ini sekali nanti hitungannya tuh dikali 2 bro, jadi 150 menit dikurang berarti sekitar 75 menitan lah kalian cuma AFK grinding 75 menit real time kita ya, nanti 150 menit ini akan habis nah bisa juga dikali lagi bro, ada 1 permen lagi yang permennya lebih diatasnya candy ini caranya kalian bisa gabungin ini candy di sintesis nah ini butuh 3 permen, dapetnya permen warna ungu nah ini tuh cuma dikali 3 lagi bro, jadi misalkan 150 menit dibagi 3 tuh ya sekitar 30 menitan udah kelar dapetnya juga lebih banyak, jadi ibar kata untuk mempercepat kalian AFK grinding aja gitu tapi dapetnya tetep jadi 3 kali lipat, kurang lebih kayak gitu guys nah masalah grindingnya dimana, nah kalian cari aja deh monster yang kalian mau, grindingnya itu dimana contohnya kita klik monster, disini kan gue level 72 ya nah, kalian liat aja disendiri disini booknya, kalian butuhnya tuh apa contohnya di level 72 berarti gue udah bisa hunting disini nih misalkan gue butuh kartu, ini contoh aja ya guys ya gue butuh kartu ini yaudah gue bakal hunting di zombie terus, kurang lebih kayak gitu atau gue butuh aksesorisnya misalkan gue butuh aksesoris attack, nyari yang slot 1 yaudah ngantinya di oks zombie, kurang lebih kayak gitu balik lagi tuh sesuai job kalian kebutuhannya apa kurang lebih kayak gitu dari sistem grindingnya ya nah, yang kedua, yang mesti kalian lakukan setelah kalian grinding selesai itu kalian harus langsung ke daily quest, kalau gue ya gue akan selesain daily quest disini yang pertama ini yang udah pasti ada itu Devi Ruchi ya kalian tinggal go aja deh, bahkan auto ngambil Devi Ruchi lah ini hadiah-hadiahnya ada disini ya nah, yang kedua yang mesti kalian kelarin itu adalah kucing nah, kucing ini kalian tinggal klik aja di go ini setiap hari pasti ada soalnya soalnya yang Devi Ruchi, kucing pokoknya tulisan-tulisan event ini itu tidak ngurangin tiket nanti soal tiket gue bakal jelasin oke, kalian kelarin aja dulu dari mintang-mintang nah, habis itu baru kalian kelarin daily yang ada yang di bawahnya event-event ini nah, kelarinnya gimana bang? nah, kalian lihat disini ya disini kan ada satu quest daily yang angkanya 40 nih, jadi dia dapat memotong etiket kalian 40 biji soalnya setiap hari kalian akan dapat sekitar 100 tiket disini jadi kalian pilih aja nih, pengen yang mana nah, ada yang favorit itu yang joget-joget ya kalian tinggal AFK, kelarin yang 40 tiket dapetnya sama kok, kalian mau kelarin yang ini kelarin yang ini, kelarin yang ini dapetnya sama lihat dari jumlah tiket yang dihabiskan contohnya kalau misalkan disini kalian dapat XP-nya sekitar 100 ribu yaudah, berarti kalau lu habisin yang ini yang makan 40 tiket, berarti dapat XP-nya 200 ribu kurang lebih kayak gitu guys ya jadi, kalian bisa milih daily mana yang kalian suka dan daily mana yang ada dan daily apa yang mau kalian selesaikan jadi kurang lebih 100 tiket ini harus habis ya ini wajib guys, mau kalian kalau bisa sebisa mungkin sih kalian begitu online walaupun sesibuknya kalian tuh kalian harus kelarin daily tiket ini ini namanya daily tiket oke, ini gue masih bahas daily harian ya bukan mingguan ya nah, habis itu kalian bisa MVP sambil MVP lah jadi kalian daily sambil kalian MVP disini ada daily namanya MVP jadi kalau MVP ini tentatif ya kalian mau kelarin atau nggak tapi sih sebisa mungkin sih kalian kelarin, bunuh aja MVP yang kalian mau ya ya tepatnya ya di konten MVP gue udah jelasin soal MVP jadi misalkan gue bunuh MVP sehari tuh kalau nggak event itu cuma 5 kali ini berhubung lagi event jadi bisa 7 kali incar aja personal rewardnya kalian nggak perlu dapetin part reward karena part reward ini agak sulit ya jadi sehari 5 kali kalian wajib MVP-an disini soalnya dia tiap hari akan ngereset dari nol lagi jadi ini masuknya daily guys ya gue bahas yang daily dulu ya jangan ada mingguan dulu ya soalnya ada yang mingguan juga soalnya guys nah abis itu kalian bisa ngapain nah abis itu kalian bisa langsung hellham guys nah disini hellham itu daily-nya satu hari kalian bisa 2 kali masuk ya hellham ini untuk upgrade equip untuk nyari blueprint upgrade equipment lah intinya kayak gitu pokoknya ini kayak dungeon intense lah kalau di Ragnarok X ya kalau kalian tahu intense itu pokoknya sehari 2 kali seminggu 8 kali ya jadi kalian kalau misalnya udah 8 kali kalian nggak usah masukin lagi karena nggak dapet reward lagi kecuali kalian mau bantu temen kalian nanti gue bakal bahas juga soal bantu temen kalian oke nah abis setelah HHH ini bilangnya HHH ya hellham heart bilangnya atau nggak HHN bebas kalian kalau kalian kuatnya HHN ya HHN gitu nah abis itu kalian bisa deh mulai untuk mini boss sama namanya elite boss jadi dalam satu hari itu kalian bisa bunuh 5 mini boss yang dapet rewardnya sama namanya elite boss nah elite boss itu contohnya gimana kalau kalian sering liat golem streaming itu gue suka buka DB sama BDB nah kalau DB ini itu munculnya adalah elite monster oke kalau BDB ini bloody brands itu dia munculnya mini boss ya terhitung sehari 5 kali sama elite itu sehari 5 kali mini boss sehari 5 kali kalau mini boss biasanya dapet reward-reward dari gamenya contohnya kayak bisa dapet diamond juga bisa dapet jenny juga nah kalau elite itu pure hanya dapet experience sama job experience jadi sehari kalian wajib kelarin 5 kali oke nah abis itu gue akan ngapain abis itu daily gue gue akan kelarin yang lain-lain yang kecil-kecil nah apa aja tuh bang yang pasti gue akan kelarin ini dulu ya YGG karena YGG ini kalian wajib kelarin ini XP-nya soalnya gede banget bro ini kita jalan aja jadi ini kayak gameplay-nya tuh kayak kalian tower defense lah jadi kalian nahan nahan pohon biar pohonnya gak dimunin monster nanti kalian kemain juga kalian ngerti lah ini YGG tuh apa ini daily-nya setiap hari sekali seminggu 2 kali ini untuk nambahin experience kalian guys biar gak ketinggalan soalnya XP disini juga lumayan gede nih dapetnya experience dapet Eden coin juga gitu yang penting ya jadi ini 2 yang dicari nih ini YGG wajib sehari 1 kali jelas itu untuk daily-nya lagi nah ada apa lagi daily musik kalian kerjakan di Alhem Alhem ini juga kalian wajib kelarin ya nah disini nah kelarinnya gimana bang ini kan kayak kalian dungeon untuk pet kalian lah ibaratnya kayak gitu guys ya nah ini kalau misalnya kalian udah mentok udah gak kuat ini kan gue baru stack 20 ya kadang mungkin sampai bisa stack berapa gitu banyak banget stacknya kalian gak usah kelarin gak apa-apa battle-nya tapi kalian harus claim reward ini sehari sekali karena ini rewardnya per hari guys oke ini lumayan rewardnya tuh jadi ini fungsi untuk pet kalian lah kurang lebih kayak gitu ya abis itu apalagi bang oke abis itu kalian bisa ke mana ya sebentar nah di guild juga kalian kalau bisa setiap hari itu kalian absent lah ya kayak gini ambilin Eden coin ini weekly sorry ini weekly terus ambilin guild bonus juga ini kayak gini-gini di open-openin aja sih ini mah gak masalah setiap hari kalian bukain aja setiap hari bakal ada kok ini dapet zenit tambahan kurang lebih kayak gitu guys nah guys itu dia jadi daily-dailynya ya nah sekarang gue pengen bahas ke weekly jadi di game ini tuh ada daily harian sama weekly mingguan paham ya nah kalau mau weekly tuh gampang yang wajib kalian kelarin itu yang pertama adalah dari weekly adalah ini ya YGG Dressil ya ini wajib kalian kelarin seminggu dua kali yang party jadi ini ada yang solo ada yang party nih guys ya kalau di YGG Dressil ini kalau yang solo tiap hari kalau yang party seminggu dua kali aja cukup gak usah banyak-banyak ez lah abis itu ya musik kalian kelarin weekly yang paling penting lagi itu di kayaknya masih ada nih satu dua hahaha hellham ini ya terhitung dari kalian sih soalnya ini ada weekly jadi setiap kali masuk seminggu delapan kali seperti yang tadi gue bilang ya jadi ini masuknya ada weeklynya juga jadi bukannya berarti kalian lapan kali tambah dua kali per hari enggak jadi intinya seminggu kalian cuma dapet jatuh delapan kali kurang lebih kayak gitu ya soalnya ini tempat kita buat crafting equip pokoknya harus wajib hahaha contohnya ya disini ada weekly lapan contohnya misalnya hari Senin kalian dua kali selasa gak bisa haha gak apa-apa masih bisa besok gitu jadi pokoknya intinya seminggu maksimal delapan kali nah yang paling penting disini ada weekly calendarnya musik kalian perhatikan jadi ini adalah event-event weekly dari guild kebanyakan ya kayak pvp tiga lawan tiga lawan monster extreme challenge time space segala macem nih eventnya banyak nah event ini kalau di server Taiwan gue gak tau ini server saya ya pokoknya nanti pasti ada cuman gak tau jamnya nih kalau di server Taiwan ini dia akan mulai setiap jam 7 malam jadi setiap jam 7 malam kalian wajib online untuk jalanin weekly oke nah disini setiap hari tuh beda-beda ya ada di Senin Selasa Rabu sampai hari Sabtu tuh beda-beda guys sampai Minggu malah beda-beda ya Minggu malah biasanya off sih tiga eh Minggu ada deh ini Sunday jadi ini beda-beda guys ya nah yang paling penting itu adalah di hari Minggu menurut gue kalau kalian kelarin jadi ini ada namanya time party time party ini apa time party ini kalau dibilang itu weekly tapi joget-joget gitu guys nah ini untuk kalian masuk ke event yang ini itu ada syaratnya ya syaratnya apa bang nah balik lagi ke daily quest kalian disini guys di emblem nah syaratnya adalah setiap kalian kelarin daily quest itu ada dapet sebuah emblem guys nih kalau kalian perhatiin ini emblemnya yang gambar apa nih Run Migrat terus kalau kelarin yang ini harus ada emblem yang ini emblemnya beda-beda kan tuh setiap quest kalau kalian perhatiin tuh tuh beda lagi nah yang ini pun beda lagi ini ini sama yang main di atas ya jadi kalian bisa pilih beda lagi nah syaratnya adalah emblem kalian minimal harus punya satu per emblem baru kalian bisa ikutin daily weekly yang joget-joget ini bilangnya event joget-joget lah soalnya hadiahnya dapet grand prize gitu guys udah kayak ini aja ya dapet grand prize segala soalnya grand prize ini juga lumayan bagus hadiahnya ya soalnya cuma satu orang tiga orang sorry atau berapa orang tiga orang kayaknya dapet grand prize yang paling gede yang hadiah pertamanya lah boleh lebih kayak gitu selebihnya kalian ikutin aja untuk daily mingguannya kayak weekly segala macem jadi intinya bener gak bisa satu hari 4 jam bener bener banget kalau gue bilang kenapa ya dailynya kalau dihitung-hitung gue udah coba mainin tuh sekitar 2 jam ya kalau daily yang biasanya kalau hitung digabung sama mvp sorry digabung sama weekly ya kurang lebih sekitar 4 jam 4 jaman juga udah kelar semua gitu oke kalau di game Ragnarok Origin nah sama satu lagi yang mesti kalian perhati itu daily mvp nah paling akan banyak waktu di mvp sih contohnya kalau lu sekali lagi mvp ini emang agak makan waktu ya makan waktunya karena kalian harus bunuh mvp yang sesuai sama yang kalian mau si mvp contohnya kalian pengen ngebet banget sama dapetin adgkart kalian akan nungguin adgkart terus spawn online bunuh spawn online bunuh kurang lebih kayak gitu guys untuk mvp ya jadi agak lebih lamanya disini tapi kalau kalian gak peduli sama itu kalian cuma peduli yang penting personal rewardnya kelar buru-buru ya kalian bisa ikutan aja mvp apa aja lu spawn lu bunuh lu cukup pukul sekali deh gak perlu bunuh cukup pukul sekali juga udah lumayan dapetnya kecuali kalian ngincer banget nih ngincer dapet party reward yang dapet rebutan ya itu beda lagi lah tergantung dari kalian maunya kayak gimana kurang lebih kayak gitu guys nah untuk para joki juga bisa diterapin daily yang tadi udah gue kasih ke kalian semua ya jadi itu dia sih balik lagi game ini memang sekali lagi bukan yang terlalu wasting time banget tetep makan waktu kalian tiap hari itu ya sekitar 2-4 jam tapi ya sekali lagi gak kayak game satunya itu yang harus grinding offline by the way disini kalau stamina kalian udah abis ya kalian itu grinding gak dapet exp gak dapet dropan bro tetapi dapet yang namanya monster research monster research tuh ada disini balik lagi sini ke gameplay kalian ya nah monster research itu apa bang jadi kalau misalnya kalian bunuh monster ada research detail sorry nah disini ini tuh pasti ada kayak buletan kayak gini nih kalau semakin banyak kalian bunuh ini akan naik terus levelnya biasanya dapet itu kemungkinan kalau bisa level ini ada rewardnya sini level 2 kalian dapet smoky door nah fungsinya buat apa bang fungsinya buat kalian bikin kostum disini tapi ini gak terlalu wajib banget sih soalnya kostum itu pasti kalian dapet dari gacha jauh lebih bagus sih sebenernya tapi kalau buat deposit ya boleh-boleh juga sih kalian untuk kerjain kayak ginian gitu tapi sayang pot juga tadi ini gak terlalu wajib lah ya menurut gue tergantung dari kalian deh pengen kerjain atau gak sih untuk monster research ini guys kurang lebih kayak gitu ya oke jadi itu dia yang udah gue bahas dari daily hariannya semoga video ini membantu kalian buat para joki dan tau misalkan game ini bener-bener lama dimainin atau enggak butuh waktu banyak atau enggak perharinya yah thanks for watching guys sekali lagi jangan lupa kalian buat like and subscribe sampai ketemu di video selanjutnya and see you next time bye-bye sub indo by broth3rmax